Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak boncos Dan like videonya kalau kalian suka video ini, terima kasih Dan apa hasil yang diperlukan Yang pertama itu kalau memancing patik, ya itu senar seluruh, yang paling utama seluruh Senar aku pakai yang ukuran 0,35 mm Ini, kalau lebih kecil itu sebenarnya lebih bagus Cuman aku semua rekomendasi cuma pakai yang ukuran 0,35 mm Biar apa, karena kalau ditarik wak patik itu nggak terlalu mudah putus Dan kailnya itu kecil, eh kailnya kecil, benengnya itu diameternya kecil Ini sangat sensitif banget kalau buat memancing patik Mereknya sembarang, merek sembarang yang penting Ukurannya itu diameternya paling maksimal itu 0,35 mm Terus dari mata kail, aku ada 4 mata kail Yang pertama itu ada karbon Karbon nomor 9, yang putih hitam aku, 10,55 mm Terus ada si Nuring Obama, nomor 3 Ya, Cino Ring Obama nomor 3 Terus Cino Ring yang biasa ini, yang 10,53 Nomor 3 juga, cuma beda merknya ya, seluruh ya Ini nomor 3 juga Kalau yang ini nih, nomor 9 Tapi yang karbon yang hitam seluruh Aku lupa merknya apa, punya yang mungkin nomor 9 Nomor 3 nanti tak jelasin kelebihan dan kekurangnya masing-masing Kalau ada suara bising maaf ya, seluruh ya Kakak rumahku ada yang, ya kakak rumah lagi bener-bener Terus dari timbel atau sinkernya Ini aku pakai 3 jenis Ya, yang ini nomor 2 Ini nomor 5 kalau nggak salah Terus ini nomor berapa lah Pokoknya ukuran segini lah Nah, dari masing-masing sinker ini Saya rekomendasi itu Bisa disesuaiin sama arus yang akan kita hadapi Iwak pati Iwak pati itu lebih sukanya di batu-batu ya, seluruh ya Jadi aku lebih suka kalau spot batu-batu itu Pakai sinker yang lebih kecil Kalau arusnya agak kenceng-kenceng banget pakai yang kecil Kalau yang agak kenceng pakai yang gini Ini terus kalau untuk dasaran Seperti biasanya pakai yang ini Kalau arusnya sangat dres Itu pakai yang lebih gede Pokoknya disesuaiin sama arus Pada saat kita mancing Oke, selanjutnya kita pakai Ini stopper Stoppernya bebas mau ukuran apa aja Yang penting bisa dibuat nahan sinkernya nanti Pakai LMS terserah nggak apa-apa Nah, untuk senar tadi itu udah ya ukuran 30,35 Terus disini aku ada dua jenis senar Yang ini PE sama mono Kalau untuk patik lebih enakan pakai yang mana? Semua bisa Cuma kelebihannya itu lebih enak pakai yang mono Kalau pakai PE kita kelamaan nanti Kalau pas nyangkut terus kita tarik putus Kita harus bikin leader lagi Itu kelamaan Lebih baik pakai yang mono Kalau mono nyangkut pas nyangkut kita tarik kita langsung rangkai lagi Oh iya, lupa Kalau untuk senar Utamakan yang sinking ya, selur Sinking ya, itu yang mudah tenggelam Pakai aja yang sinking Ya, kalau untuk majematik lebih Rekomendasi pakai yang sinking Oke, bagaimana kita Membuatnya? Mudah banget ya, selur Tidak pakai lama, simple ya Ini aku pakai yang mono Pertama itu Kita masukkan sinkernya dulu Sinkernya terserah mau pakai yang Oh iya, disesuaikan sama Support yang kita nanti Pakai sinker dulu Baik gini Terus bisa kasih stopper Nah Untuk mata kail Aku lebih rekomendasi Pakai yang Yang ini sur Cino ring Yang abu-abu ini Nomor 3 Nah Karena Karena yang Cino ini Oke Kita Pakai dulu Rangkainya biasa Kalau orang yang kain biasa Yang penting Kalau ikan pate itu Enggak Apa ya Enggak perlu dipelintir lah Kan ada tuh Kalau yang dipelintir-plintir Ini enggak perlu Kita kail biasa saja Ini yang saya pakai itu Seperti ini 7 kali lilitan Terus saya masukin di lubang Seperti ini Nah Kayak gini Terus sisanya kita Potong Nah Ya Cuma seperti ini Tok Nah Ini untuk rangkaian Ikan pate yang seri saya gunakan Sur Gitu Gak Gitu bentun Lebih Sudah Dalam Dan biasa Satu ada kelemahan dan kekurangan masing-masingnya seluruh ya, kalau ini ini yang ini lebih tajam, karena dia apa diameternya itu lebih lebih kecil seluruh jadi kalau ini kail ini dimakan ikan pasti lebih cepat kenanya cuman resikonya kalau dimakan ikan pati itu pasti benggang atau mekar itu itu bengkok nah kalau yang ini tebal tebal banget mata kail yang ini tebal banget untuk obama untuk jino obama nomor 3 ini tebal dia seluruh kailnya itu tebal jadi kelemahannya itu dia kalau untuk narik hook ikan itu lebih susah lebih susah nancepnya tapi kalau sudah nancep dia paling kuat karena apa? karena dia tebal banget susah untuk benggang atau bengkoknya kalau dimakan ikan pati nah terus kalau ini kelebihannya dia itu gak terlalu tebal tapi dia kuat untuk yang jino yang pakai ini yang sering saya pakai yang ini jadi saya rekomendasi sih pakai jino yang ring yang kayak gini yang abu-abu gini semua bisa semuanya bisa cuman itu kelebihan dan kekurangnya itu itu yang saya jelasin tadi nah untuk karakteristik karakteristik untuk ikan pati itu dia itu biasanya main di dasar main di dasar jadi kalau saya mancing pati ini pakai udang hidup ukurannya itu kecil ukuran sebatang rokok lah atau sebatang rokok kayak gini ini udang hidupnya terus batang-batang rokok kayak gini aku rekomendasi pakai udang hidup karena apa karena pertama ikan pati pasti suka makan udang hidup terus kedua gak ribet kalau kita pakai udang hidup itu enaknya macem-macem ikannya kan gak gak apa ya gak hanya ikan pati yang mau itu kalau saya seringnya pakai upan udang hidup kalau pakai upan pelet-pelet kayak gitu saya kurang rekomendasi karena apa ya susah karena pengaplikasiannya pas perakainya itu susah karena apa karena upan-upan pelet itu sering ambier atau hilang itu aja cepat banget pokoknya lebih aman sih pakai udang kecil-kecil kalau kalian mau lihat aksinya aku mancing bisa dilihat di pojok kanan atas ini videonya nah itu yang rangkaian aku pakai itu seperti ini oke selur jelas ya mungkin kalau dari penjelasanku tentang rangkaian patik yang sering aku pakai kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentarnya selur sekian dulu video kali ini ya selur semoga bermanfaat buat kalian yang mencari patik ya tetap semangat terus pokoknya karena patik itu gampang-gampang susah selur oh iya jangan lupa like, komen, dan subscribe yang seluruh ya biar aku semangat lagi untuk mancingnya oke sekian dulu video kali ini ketemu lagi di video selanjutnya dadah selamat menikmati selamat menikmati